Bipik Surabaya kan ada bumbu kasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gimana kabarnya masih sehat tetap semangat Semoga teman-teman semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan Rezeki yang berkat dan berlipas serta dimudahkan dalam segala Pada kesempatan hari ini saya sudah berada di Jalan Cepu Surabaya Tepatnya ini ada di Ketampang Cepu ya Ini aku mau nyobain salah satu kuliner yang sudah lama aku pengen kesini Penasaran banget BP Asmara Surabaya Apa bedanya BP Surabaya dengan BP dari daerah lain Yuk kita cari tahu dan segera kita dokumentasikan Mari kita dokumentasikan Ini BP Asmara Surabaya kan ada bumbu kasnya dari Surabaya Kemudian apa itu? Ini BP Asmara Surabaya Oh anak bumbu kasnya Terus sama serundeng Oh sama anak serundeng Berapa yang mbak suara di sini? Sudah 5 tahun 5 tahun ya? Terus sama Oh saya karyawan Mbak Sapu ini? Saya Mbak Lia Mbak Lia ya? Oke Ini satu porsi ini berapa mbak? Satu porsi kalau BP kompletnya 16 ribu BP jumuhnya 30 ribu Ayam penyetnya 14 Ayam penyetnya 14 Sudah terturang semua ya? Sudah Menerima pesanan juga berarti? Ya Pesanan Oh iya Kepala satu mbak Nah Kasih mbak kepala mbak Oh Kepala Terus Tambahin ya mbak Apa? Tambahin Tambahin apa ya mbak? Enak ya mbak Sayap ini Ini sayap ini Sayap ini Sayap Kemudu mas Kemudu pun ya Ini sayap cekering Mbak Pahal Sayap cekering Jodoh ini mas Sampai tidak kalah Iya Itu piro mbak Ini aku limau mbak Kepala 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 nasi Kepala ini Piro berarti? 28 28 ya aku ya Total sih Kepala ST STnya lalu mbak Tadi mas Iya iya Tuh Orang kelem disoteng Yowes Gak mau izin saja ini Oh tidak 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 Kemudian Ini Manual Aduh Kenal paut Ini duluk manual Dulek manual Dulek manual Tidak Timur Buka saja setiap hari? Setiap hari Setiap hari jam 8 pagi ya mbak ya sampai jam 9 malam malam oke enggak ada liburnya berarti satu bulan dua kali kalau capek Mbak ini tiap buka ini habis nasinya berapa kilo mbak paling-paling rame 6 kilo ya 5 kilo 6 kilo paling rame jenang nasi ini Pak ya Oh Padangah jenangnya bebe asmara atau mbak memang dari sana cabang dari Surabaya enggak tahu saya mau cari informasi kok jenangnya bebe asmarang kok enggak bebe cintang Oh itu bumbunya mbak ya Oh ini bumbunya ini yang pulang ke viral itu kasnya terus dikasih dong sudah dapet tahu tempe itu ya iya dong oh udah dapet tahu tempe itu pak paket ya mbak ya iya itu sayurannya ya mbak hai 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 timunnya guni-guni di ganti kerahi enak mau mbak ya hehehe enak 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 timun ya lapan dia enak timun paling enak timun ya enak digadul kerahi tapi enak hemang lot enak enak Wow enak 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 ya usted mau pesennya BPKP ya mbak ya? iya BPKP nya ini teman-teman ini apaan mbak? geprek kok digeprek sih? kok digeprek? wow seronteng serontengnya juga buat sendiri ya mbak? juga sendiri wah mantep ini berapa ekor mbak ini? sekali buka ini? 3 terganti terganti ya itu sambilnya itu pakai lombok apa mbak? sambilnya lombok setan oh lombok setan cocok itu luar-luar aku ini setan ketemu setan cocok ya mas ceker bareng mbak? tahu tempe ceker seronteng garo BP asmara wah sambil asmara BPB kurang lengkap di kerupuk wow kerupuk orang Indonesia banget ya ciri khas orang Indonesia apapun menunya harus ada kerupuknya mencukur BPKP sih ayo coba dulu bos WBE bos wah ini ini bu ini bu 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 ini meresap gak bos Bersan tesurnya bu tergerumpain mantap coy ini panas coy sambilnya ya sambelnya belum dicoba bos sambel bos pedes ya kerupuk seri khasnya orang Indonesia makan harus pakai kerupuk sambel bos lagi bos 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 tempe bos ceker pitik kita ya tapi ayam ayam hahaha ngilur-ngilur wes oke teman-teman ini pesanku sudah dateng wah ini aku tadi pesen dua langsung ya ini maha terus sama kepala serontengnya banyak banget kita beri seronteng terus juga sambelnya ini teman-teman oh langsung saja kita makan kita cicipi bebeknya dulu ya bismillahirrahmanirrahim terima kasih bener kata pesian bebeknya empuk burih sampai dalam kita langsung makan sama nasi ini ini dagingnya sambelnya jadi satu kita makan lagi sambelnya sipik tapi kroso pedes kita kita suka dapat tahu sama tempe tahu tempe ini bikin kuri ini serontengnya bikin kuri kita lihat em cekar bebeknya bit potk butuh perjuangan untuk makannya ini ini ada tulang-tulangnya ini sambelnya, cocol sambelnya langsung kepalanya kesukaanku kepala bebek itu besar ya, besar dari ayam ini rasanya benar-benar makhluk wow, recommended, harus dicoba harganya juga masih standar ya ini kepalanya sudah tak pisah-pisah tak suwir-suwir, tak mutilasi biar mudah untuk memakannya oke oke tepek ini, gak salah aku tadi pesen kepala emang lebih gurih rasanya lehernya itu, kulitnya nasinya lumayan pulen, cocok untuk makan bebeknya ini mantep teman-teman mantep teman-teman nasinya udah habis, jendela kita badu bebeknya sisa-sisanya alhamdulillah teman-teman udah habis semuanya ya ini memang yang membedakan itu tadi selain seronteng juga bumbunya itu, bumbu buningnya itu tambah gurih ya, rasanya tambah gurih terus bebeknya ini juga empuk ya kuas pokoknya terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton mohon maaf apabila ada kesalahan bila teman-teman suka pada petualangan kita kali ini bisa dikasih like kalau kita suka bisa di dislike segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner selanjutnya bisa tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan belum subscribe secara apabila videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya see you the next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matang sih loh